Pro 4 Suara Budaya Bandung Sampurasun Pasundan Sampurasun Pasundan dari Pro 4 RRI Bandung Kundang jenderas dan cuaca ekstrim yang menimpa Jawa Parat Membuat sejumlah daerah diterjang banjir Banjir terjadi di antaranya yaitu di wilayah Kebupaten Sumedang Kebupaten Macalangka, Kebupaten Cirebon hingga Kebupaten Indramayu Dampak ini merusak ataupun dampak rusakan akibat banjir ini pun beragam Di antaranya di wilayah Cipelang, Perbatasan Sumedang, Macalangka 220 rumah terendam hingga 700 orang terdampak Sementara itu di Kertajati, Macalangka, 1300 rumah terdampak banjir Banjir yang melanda sejumlah lokasi di Kebupaten Macalangka dan Sumedang Sejak Minggu, ya tanggal 11 Februari ini hingga hari Senin kemarin Mulai berangsur surut Namun demikian tim asesmen dari Badan Pencana Daerah Jawa Barat Sudah diturunkan ke lokasi bencana banjir Untuk mendata wilayah dan korban terdampak banjir Dari data dari Pusdalof BPBD Jawa Barat menyebutkan Banjir Sumedang terjadi pada hari Minggu pukul 16.30 Banjir meliputi kecamatan Ujung Jaya dengan wilayah desa terendam Yakni desa Cipelang, desa Luwiawi dan desa Ujung Jaya Nah, kaum dangu melihat kondisi seperti ini Sedangkan kita besok akan merayakan pesta rakyat Tentunya ini ada hal yang perlu dibenahi Mudah-mudahan tentunya dengan kejadian banjir ini Ya, segera cepat tertangani Dan juga yang terpenting singsa rehat sedaya Amin Allah ya Rabbah Alamin Sampurasun Pasundan Om dangu hari ini Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Ini diperingati sebagai hari radio sedunia Hari radio sedunia diperingati untuk merayakan Kehadiran radio di dunia ini Radio merupakan salah satu media masa yang bertahan hingga saat ini Hari radio sedunia diputuskan diperingati setiap tanggal 13 Februari Oleh UNESCO yaitu tahun 2011 Tanggal ini dipilih oleh Direktur Jenderal UNESCO Karena merupakan tangga ulang tahun Badan Pengirian Internasional PBB Yang dididikan itu pada tanggal 13 Februari 1946 Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka mendengarkan radio? Atuhnya ini Nah tentunya berbagai Apa media ya Yang ada sekarang Untuk bisa mendengarkan radio Karena canggihnya teknologi Bisa melalui audio streaming Ataupun dari Kalau RRI Dari RRI digital Ya Banyak sekarang Nah Kalau menanggu Insya Allah nanti Kami akan bincang-bincang nih Dengan seseorang Yang tentunya dia itu Seorang pemerhati radio Juga seorang pengkoleksi media lawas Bapak Kinsanubare Kami masih menanti Terhubung dengan beliau Untuk itu Tetaplah bersama kami Di Pro-4 RRI Bandung AM 540 KHz Dalam sajian acara Sampurasun Pasundan Sampurasun Pasundan Upacara Tingkeban Adalah salah satu upacara adat Sunda Yang dilakukan pada saat Seorang ibu Mengandung tujuh bulan Yang menjadi ciri khas Dalam upacara adat Tingkeban Adalah adanya Rujak tujuh bulanan Atau rujak kasintren Yang terdiri dari Tujuh macam buah-buahan Ibu yang sedang hamil Dimandikan oleh Tujuh orang keluarga dekat Yang dipimpin seorang Paraji Atau dukun beranak Secara bergantian Dengan menggunakan Tujuh lembar kain batik Yang dipakai bergantian Setiap guyuran Dan dimandikan dengan Air kembang tujuh rupa Hal ini dilaksanakan Dengan harapan Agar bayi yang Di dalam kandungan Dan ibu yang akan Melahirkan Diberikan keselamatan Pro 4 Suara budaya Bandung Sampurasun Pasundan Di pagi hari ini Menemani Anda Dalam sajian acara Sampurasun Pasundan Ya kebetulan hari ini Diperingati Sebagai hari radio Tanggal 13 Februari Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah juga Kita ini Di hari radio Sudunia ini Ditemani oleh Narasumber kita Beliau adalah Bapak Bapak Kinsanubari Beliau adalah Seorang kolektor Media lawas Duga juga Pemerhati radio Langsung kita Sapa beliau Halo Assalamualaikum Pak Kinn Waalaikumsalam Wilujeng Anjing Kaum dangul RRI Pro opat Sadaiana Wilujeng Tepang Hatur Nuhun Sehat-sehatnya Pak ya Alhamdulillah Hatur Nuhun Parantas diangkan Ya Pak Kinn Hari ini Diperingati Sebagai radio Sudunia Kita langsung aja nih Bapak selaku Kolektor media lawas Dan pemerhati radio Sebetulnya Apa sih yang Bapak Apa ya Yang melatar belakangi Kenapa Bapak seneng Sebagai kolektor media lawas Padahal kan katanya Konon katanya Sekarang Emang radio sudah Tidak ada peminatnya Bagaimana nih Pak Terima kasih atas Waktu dan kesempatannya Tehano Juga Kaum dangul RRI Sadaiana Alhamdulillah Pada hari ini Bertepatan dengan Hari radio sedunia Yang sudah Dicanangkan oleh UNESCO Bahwa 11 Februari Diperingati Sebagai Hari radio sedunia Dan pada Tahun ini Mengambil tema Bahwa Radio Sudah Satu abad Mengabdi Memberi informasi Baik pendidikan Ataupun Hiburan Ya Ya Karena sudah Lawas Ataupun Sudah Langgang Bisa disebut ya Kalau Satu abad Itu bukan Usia yang Mudah lagi Konon katanya Benar enggak sih Pak Radio itu sekarang Kurang diminati Jadi sebetulnya enggak juga ya Kalau untuk Pemirsa Orang-orang Jadul gitu Radio tetap menjadi Pilihan Ataupun media Yang paling Diminati Setiap harinya Di samping Media yang lainnya Mungkin karena Pergeseran Teknologi Jadi Orang Banyak pilihan Untuk Sarana Ataupun media Yang Dipakai Setiap hari Itu Secara Online Ataupun Perangkat Digital lainnya Jadi pada Umumnya Radio tetap Diminati Dan Banyak pendengarnya Hingga saat ini Ya Pak Kin sebagai Kolektor media Lawas Maksudnya Ini Punten Sudah lama Menggeluti Dunia ini Menggeluti Sebagai kolektor ini Atau Sejak Kapan nih Alhamdulillah Kebetulan Saya mendengarkan Radio Dan Punya hobi Yang sama Tidak Jauh dari Dunia penyara Juga Media cetak Sejak Tahun Delapan puluhan Ketika itu Saya Masih duduk Di sekolah Menengah Pertama Bu Jadi Toslamibisannya Alhamdulillah Ya Kawitnya Pendengar Radio RRI Juga Radio RRI Bandung Dan Siaran-siaran Dari Gelombang Tendek Radio Siaran Luar Negeri Bu Iya Menurut Pak Kin sendiri Meskipun Tidak bisa Dipungkiri Dengan adanya Kemajuan Teknologi Ini Mungkin Satu sisi Radio Diangkat Satu sisi Lagi Agak-agak Tersisihkan Ini apa yang Menjadi Duriat Pak Kin Menjadi Tetap Cinta Tetap Senang Dengan radio Meskipun Ada Media-media Lain Yang Sekarang Bermunculan Terima Kasih Jadi Radio Bagi kami Angkatan Jadul Terutama Orang yang Lahir Sebelum Tahun 90 80 Radio Tetap Melekat Di hati Sampai Kapanpun Meskipun Secara Langsung Orang Tidak Lagi Mendengarkan Radio Melalui Pesawat Transistor Ada Yang Melalui Gadget Laptop Ataupun Perangkat Lainnya Kalau dulu kan Radio Pasti Identik Dengan Menenteng Fisik Si radio Tersebut Ya Bu Betul Dengan Bermodalkan Batu Baterai Ataupun Sedikit Setrum Radio Tetap Menjadi Pilihan Utama Karena Alat Hiburan Yang Paling Murah Betul Ya Jadi Mungkin Karena Karena Kebiasaan Dari Dulu Ya Bapak Jadi Susah Sudah Ada Di hati Tertanam Di hati Tetap Senang Meskipun Ada media Lain Tetap Radio Masih Didengarkan Terus Terus Apa yang Pak Kin Rasakan Di saat Lagi Mendengarkan Radio Yang Hanya Audio Ya Dan Bedanya Dengan Audio Visual Ataupun Televisi Ada Perbedaan Yang Pak Kin Rasakan Ada Jelas Bagaimana Radio Memberikan Kita Di samping Imajinasi Terus Membuat Kita Menjadi Apa ya Katakanlah Nostalgia Kembali Berbeda Dengan Menonton Film Ataupun Layar Televisi Yang ada Visualnya Jadi Radio Ada Ada Keasikan Tersendiri Bagi kami Bu Seperti Misalkan Acara Sandiwara Radio Ataupun Dongeng Sunda Kita Dibawa Kesuasana Yang lain Gitu Jadi Kita Harus Berimajinasi Ataupun Bukan Berhayal Tapi Kita Bisa Berimajinasi Gitu Apa Katakan Apa Katakannya Bisa Turut Kebawah Arus Cerita Dalam Dongeng Ataupun Sandiwara Tersebut Gitu Nah Kalau Misalnya Suasana Radio Di Siang Hari Dan Malam Hari Apa Yang Pak Kin Rasakan Nah Untuk Malam Hari Terutama Dengan Agak Ini ya Berbeda Jauh Apa Beda Kalau Acara Acara Siang Ataupun Pagi Hari Umumnya Radio Radio Menyiarkan Acara Acara Yang Membangkitkan Semangat Gitu Memotivasi Kita Untuk Kerja Sekolah Ataupun Ke Bersifat Semangat Memotivasi Gitu Nah Untuk Acara Acara Malam Seperti Pilihan Lagu-lagu Lawas Nostalgia Dan Acara-acara Yang lainnya Bisa 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 Membawa Kita Ke Yang Lebih Santai Gitu Ada Menjelang Istirahat Ataupun Ya Ber Ini Apa Istirahat Malam Gitu Penghantar Ya Penghantar Tidur Mungkin Penghantar Tidur Iya Dan Juga Mungkin Apakah Pak Pak Kin Ini Kalau Orang Bilang Katanya Identic Radio Itu Kirim-kirim Salam Benar Itu Salah satu Acara Yang Banyak Diminati Pendengar Yaitu Kirim-kirim Salam Yaitu Acara Musik By request Pilihan Pendengar Ya Bu Ya Tahun 80-90an Kita Kalau Minta Lagu Atau Minta Diputarin Tembang-tembang Kesukaan Dan Kirim-kirim Salam Itu Melalui Kartu Pilpen Jadi Kartu Pilihan Pendengar Yang Disediakan RRI Misalkan Radio Siaran Sosial Lain Kita Mengisi Formulir Dari Teh Ano Di Bandung Kirim Lagu Buat Kang Rahmat Di Subang Jadi Tidak Bisa Langsung Apa Kalau Sekarang Kan Udah 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 Maju Tinggal MS Ataupun WA Ataupun Telepon Langsung Udah Bisa Diputar Lagu Yang Kita inginkan Jadi Sukadukanya Kalau kita Pengen Lagu Yang Disuka Hari Ini Gak Bisa Hari Ini Juga 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 Kang Ya Pak Kita Menunggu Waktu Yang Sudah Ditentukan Oke Ini Ini Berarti Sukadukanya Kumahata Kita Kan Minta Pak Kin Mintanya Lagu Ini Misalnya Lagu A Di Hari Kemarin Terus Diputernya Hari Ini Gitu Kan Terus Akhirnya Pada Saat Kita Mesti Dengerin Ada Perlu Pada Umumnya Suka 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 Lagunya Ataupun Kartu Atensi Kita Sudah Dibacakan Meskipun Gak Sesuai Dengan Waktu Ataupun Jam Yang Diminta Tetapi Pada Acara Yang Sama Biasanya Orang Pendengar Nongkrong Dari Awal Hingga Akhir Bu Gitu Itu Perasaannya Bisa Digambarkan Bagaimana Saat Surat Pilihan Pendengar Itu Dibacakan Oleh Penyiar Bagaimana Perasaan Pak Kin Pada Saat Itu Sangat Senang Dan Bahagia Orang Yang Disebut Yang Dikirimi Lagu Ataupun Salam Bila Dibudarakan Penyiar Itu Udah Hati Berbunga Bunga Ada Keasikan Sendiri Dengan Acara Yang Disiarkan Oleh Radio Tapi Ada Boleh Minta Masukannya Kira-kira Apa sih Yang Menjadi Kekurangannya Untuk Khusus Siaran RRI Mungkin Sudah Di Ini Semua Ya Udah Apa Keinginan Pendengar Itu Udah Bisa Dipenuhi Serta Orang Orang Sundama Dicumponan Dengan Adanya Acara Pro Dangdut Terus Ada Pilihan Pendengar Juga Yang Sering Disiarkan Jam 2 Siang Kalau Ya Bu Ya Kami Kan Berbagai Segmen Ya Ada Yang Misalnya Senangnya Di Lagu-lagu Ini Adanya Di Pro 1 Bisa Masuk Pro 1 Ini Senangnya Lagu Sunda Bisa Masuk Pro 4 Senangnya Lagu-lagu Anak Muda Bisa Masuk Di Pro 2 Jadi Insyaallah Mungkin Dari Berbagai Kalangan Yang Senang Lagu-lagu Bisa Kami Penuhi Gitu Pak Ya Terima kasih Jadi RRI Sudah Sudah Mewadahi Semua Apa Yang Diharapkan Oleh Para Pendengar Apalagi Dengan Adanya RRI Playgo Ataupun RRI Digital Anak-anak Muda Juga Bisa Menjadi Pendengar Setia RRI Tidak Terasa Waktu Kita Sedikit Lagi Mau Habis Terkait Dengan Hari Ini Sebagai Hari Radio Nasional Mungkin Ada Pesan Yang Bisa Disampaikan Bapak Untuk Para Pendengar Yang Lain Dan Bagaimana Harapan Kedepannya Terkait Dengan Radio Ini Ini Ada Pesan Terhadap Kaum Dangu Dan Kepada Adik-adik Yang Masih Muda Muda Bapak Mangga Pak Kini Dihat Turanan Kanggok Kaum Dangu RRI Kampung Para Kaula Muda Insyaallah Dengan Adanya Acara Acara Yang Ditampilkan Oleh RRI Terutama RRI Bandung Bisa Mewadahi Ataupun Menjebatani Kaula Muda Antar Generasi Gitu Ya Jadi Saya Pribadi Mengucapkan Selamat Hari Radio Sedunia Terima Kasih Radio Sudah Menemani Kami Dalam Berbagai Hal Terutama Menginformasikan Dan Memberikan Cita Hiburan Bagi Para Pendengar Mungkin Itu Saja Bu Ya Harapan Keradioan Di Dunia Khususnya Di Indonesia Jawa Barat Sunda Bandung Jawa Barat Tanggintan Haripan Abdimah Suson Kanggo RRI Bandung Supados Langkung Meningkatkan DI Siaran-siarana Kanggo Ayah Beberapa Daerah yang Belum terjangkau Mungkin Bisa Dipenuhi Dengan Pemancar-pemancar Yang lebih Banyak lagi Mungkin Mungkin Itu Secara Umum Insyaallah RRI Bandung Sudah Bisa Memberikan Segalanya Mohon Haturnuhun Sami-sami Bapak Kin Sanubari Yang telah Setia Mendengarkan Radio Khususnya RRI Bandung Haturnuhun Kami tidak Ada artinya Kalau tanpa Anda Sebagai pendengar Yang setia Tentunya Salam Sehat Pak Kin Sami-sami Haturnuhun Salam Bangkas Kangkas Daya Kru RRI Bandung Sarang Kaum Dangkas Daya Dimana Ayawainet Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pendengar Dimanapun Anda Berada Demikian Tadi Ngawangkong Pagi Bersama Bapak Kin Sanubari Beliau Adalah Seorang Kolektor Media Lawas Juga Pemberhati Radio Ya Selamat Hari Radio Sedunia Mudah-mudahan Semua insan Yang Terjun Di Dunia Keradioan Ini Selamanya Diberikan Kesehatan Untuk Selalu Semangat Dalam Memberikan Informasi-informasi Yang terbaik Tentunya Untuk para pendengarnya Dan Akhirnya Saya Andumugia Harus undur Pamit Dari ruang Dengar Anda Terima kasih Tetaplah Bersama Kami Di Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 Kilo Sampurasun Pasundan Pro 4 Suara Budaya Bandung Pro Opat Suara Budaya Bandung Kamu Kamu Sampurasun Bandung Baris Ngedukikan Obrolan Kakidah Tanapi Komunitas Cinta Budaya Anudina Siang Iye Baris Diserengang Kukang Beni Hardiansa Ngeguar mengenai Kontribusi pelaku seni budaya Dalam pelestarian budaya Mangga, orang Bandungan Obrolan kacida Siang Iye, enjing Iye panggitannya Pantong teras di Proopat RRI Bandung AM 540 KHz